Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu pelajaran di bab Salah satu bab di fisika, yaitu momentum impus Mengenai peluru dan ayunan balok Soalnya sangat terkenal, sering keluar di ujian-ujian nasional, SPMB, dan sebagainya Kita lihat langsung ya, peluru 15 gram, ditembakkan dengan alam berdata pada balok Baloknya yang ini, 2,985 kg Jika kecepatan peluru sebelum menumbuk 400 mps Oke, kita lengkapi saja ya Jadi, emisi peluru itu masanya 15 gram 15 gram itu berarti 0,015 kg Lalu kecepatan mula-mulanya itu 400 mps Nah, ini peluru ya Sekarang, si balok Masa balok itu 2,985 kg Jika kecepatan perlu, oh sudah ya Dan dia bersarang Oh, berarti bersarang itu Maksudnya tidak elastis Bergabung nanti Nah, sekarang akan naik setinggi berapa Oke Yang pertama, yang kita harus kerjakan adalah Ini Tumbukan Tidak elastis Nah, ini ada hukum kekekalan momentum Jadi, M1, V1 M2, V2 sama dengan Nah, karena dia tidak mantul Tidak berpisah Dia bergabung Jadi, V-nya V aksen M1-nya angkat peluru M2-nya balok Peluru mula-mula 0,015 Kecepatannya 400 Balok mula-mula tidak bergerak 0 Sama dengan Nah, ini dicumulain Nah, ini angkanya Sengaja Jadi, soal ini Memudahkan Jadi, 3 kg Gitu ya 3 V aksen Ini angkanya jadi cantik Nah, ini dikali 0-nya 2 kasih ke sini Berarti 6 Oke Berarti V aksennya 2 Meter per sekund Nah, jadi mereka itu Bergerak kecepatan 2 meter per sekund Mereka berdua ya Ada peluru dan baloknya Nah, sekarang yang kedua Nah, jadi kita sudah mengerjakan yang Posisi ini ke posisi ini Nah, sekarang kita mau Mengerjakan yang dari sini ke sini Ditanya tinggi Oke Berarti gini Kita pakai hukum Kekekalan Energy Nah, hukum kekekalan energy itu gini EP1 Ditambah EK1 EP2 Ditambah EK2 EP1 disini dianggap Di bawah Berarti 0 Ditambah EKnya bagaimana? Setengah MV kuadat Di sebelah sini bagaimana? Kalian di paling tinggi Berarti dia Ada ketinggiannya Tapi kecepatannya 0 Jadi dia Habisnya teragak Nah, siap-siap mau turun lagi Wah, ini ada yang istimewa Ini masanya coret saja Sebenarnya masanya mau diisi 3 kg Ya, yang penjumlahan ini Lalu Tinggal ditulis setengah Kecepatan yang tadi 2 kuadat Sembilangan Gravitasinya biasanya 10 Paling tinggi Ini jadinya 2 10H Kalau gitu H-nya 0,2 meter 0,2 meter itu Boleh diubah jadi 20 Sentimeter Bagaimana? Bagaimana? Bisa? Dipilih Yang Oke, cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran setiap hari-nya Semoga pasti semuanya Jangan lupa like, share, subscribe